Baik, ini adalah video selanjutnya dari masukan saya, catatan saya untuk proposal saudari ilman. Nah, kita masuk pada tujuan dan manfaat penelitian. Kalau ada situasi yang seperti ini, jadi kalau situasi judul subnya seperti ini, enter saja ke bawah. Nah, jadi kesannya lebih enak dibaca. Kalau seperti tadi itu, istilahnya kepalanya di atas pisah antara kepalanya dengan batang tubuhnya, jadi disatukan. Oke, apa itu tujuan dan manfaat penelitian? Ini harus dipahami dulu sebelum kita menuliskan tujuan dan manfaat penelitian ini. Nah, tujuan itu kita sudah dapat apa yang menjadi jalan penelitian kita. Kalau kita sudah tahu ini loh yang akan saya teliti, terus Anda meneliti tujuannya apa? Untuk apa? Kalau untuk mengetahui saja, ya sudah. Ini tujuannya kan untuk penulisan. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, ini pasti tujuannya untuk penulisan. Kalau tujuannya untuk penulisan, maka tujuan itu harus dibuat berdasarkan, pertama jelas, rumusan penelitian. Rumusan penelitian, bukan rumusan permasalahan. Tujuannya itu pasti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bukan menjawab permasalahan, menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi, tujuannya kalau cuma untuk mengetahui, ya sudah. Ketahui saja. Sederhana. Kalau hanya mengetahui, kan orang tahu. Ya sudah, kan hanya sekedar mengetahui saja. Tidak perlu ditulis. Kalau mau ditulis, ya silahkan. Kalau tidak ditulis, ya tidak apa-apa juga. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini kan tujuannya untuk penulisan. Maka tidak cocok menggunakan kata mengetahui. Tidak ada itu mengetahui. Mengetahui itu cukuplah mungkin di perkuliahan-perkuliahan pada semester satu. Masiswa mengetahui tentang pentingnya jurusan sejarah, pentingnya belajar sejarah, pentingnya ini, itu, dan segala macam. Tapi kalau dia sudah masuk langsung, menukik pada pendalaman, karena dia ingin menjelaskan, menjabarkan sesuatu, maka tujuannya itu harus memahami. Harus dipahami dulu. Apa yang mau dipahami? Pahami dulu dari pertanyaan penelitiannya. Kita ingin memahami apa dari pertanyaan penelitiannya itu. Saya lihat tujuan manfaat penelitiannya sudah tidak ada banyak. Sudah ada lagi perbaikan. Sudah benar ini. Cuma dari sisi perbaikan pada tata-tata uruhnya saja, kaedah-kaedahnya saja. Misalnya, dan ini diuruh kecil saja. Tujuan dan manfaat penelitian. Nah, maka penelitian ini bertujuan untuk, ya, kalau kita mau bicara efesiensi, efektivitas, bertujuan tidak perlu untuk, karena sama saja. Sama saja artinya. Misalnya begini. Permasalahan yang berdasarkan permasalahan yang dijabarkan. Di mana dijabarkan? Ya, bukan permasalahan ya. Berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Ya. Ini hapus saja. Maka penelitian ini bertujuan, nah, bisa ya dihapus saja, ini artinya sama. Maka penelitian ini untuk, pertama, sama saja, bertujuan, nah, kata yang lebih bagusnya kan bertujuan saja, untungnya dihapus saja, coret saja. Ya, tanda titik dua, sorry, bukan titik dua, titik koma, ya. Ya, pertama, memahami situasi zaman, karena kita mau bicara akan bab dua, atau pertanyaan penelitian yang pertama itu kan kita ingin mengetahui nih, realitas yang sebenarnya adalah masyarakat Sumatera Barat tentang perempuan ini, ya, pada masa kolonial. Nah, kita ingin memahami dulu situasi zaman yang mempengaruhi kehidupan, mas, sehingga kita bisa menjelaskan nanti, seperti apa kondisi kehidupan perempuan, kondisi kehidupan, sehari-hari, perempuan menangkap bahwa masa kolonial, oke, ya kan, nah, kalau kita sudah pakai tanda ini, ya, pakai itu saja juga, ya, nah, ini huruf kecil. Nah, kedua, ini yang saya bilang tadi, jangan mengetahui, memahami, karena hanya orang yang paham saja, dia bisa menjelaskan atau menjabarkan. Kalau dia tahu, ya, biasa saja. Misalnya, orang tahu bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah sebuah periode penting. Oh, dia nggak tahu. Kalau dia tahu, kalau bicara pengkau yang tahuan, atau dia mengetahui bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi. Tapi dia paham tidak bahwa 17 Agustus itu adalah sebuah periode penting keberadaan Indonesia. Enggak. Kalau dia tahu, ya, tahu sekedar tahu saja. Tapi dia nggak bisa menjelaskan. Dia cuma bisa menyebutkan. Nah, ini adalah yang namanya nanti logika belum. Kalau orang cuma diminta untuk mengetahui, maka dia cukup menyebutkan. Sebutkan dong. Ya, karena orang mengetahui nggak bisa disuruh menjelaskan. Ya, coba lihat. Kamu tahu tidak kapan dia lahir? Oh, dia saya tahu. Tapi bisa dijelaskan nggak dia lahir itu? Ya, nggak bisa. Coba kamu. Kamu paham nggak dia lahir, dia sebagai anak siang? Nah, kamu bisa menjelaskan. Dia adalah seorang anak yang lahir dari seorang ayah, seorang ibu yang hidupnya pas-pasan. Macam-macam lah ceritanya kalau kita memahami. Ya, jadi kalau kita memahami, maka kita bisa menjelaskan. Kalau kita cuma mengetahui, maka cinta cuma bisa menyebutkan. Ya. Nah, kalau dia sifatnya menyebutkan, itu oral namanya. Ya. Lisan. Nggak tertulis. Nggak tulisan. Padahal ini adalah sebuah tulisan. Oke. Ini diperbaiki. Ya. Memahami bentuk kehidupan perempuan dalam fotografi sehingga bisa menjabarkan. Ya. Memahami sehingga bisa menjabarkan. Mengetahui hanya bisa menyebutkan. Nah, gitu loh. Ya. Yang ketiga. Nah, ini lagi. Mengetahui. Jangan mengetahui. Memahami. Memahami. Sehingga bisa menjelaskan. Nah, itu loh ya. Nah, ini tujuan penelitian. Nah, baru kita bicara tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini nanti akan bisa Anda buktikan. Ini semua karya-karya ilmiah. Sebuah apa yang kita tulis di sini itu harus ada pertanggung jawaban ilmiahnya nanti. Pertanyaan tujuan penelitian ini pertanggung jawaban ilmiahnya ada pada penjabaran. Ya. Ini. Penjelasan. Penjelasan ini. Kemudian penjabaran. Ini kata-kata kuncinya. Ya. Penjabaran. Dan penjelasan. Ini harus dibuktikan di bab-bab penelitian setelah ini. Ya. Ini proposal nanti jadi bab satu. Bab dua. Tolong dong jelaskan tentang kehidupan sehari perempuan Minangkabau masa itu. Tolong jabarkan dong. Tentang kedudukan perempuan dalam fotografi itu. Tolong dong jelaskan. Nah ini pertanggung jawabannya itu ada di bab-babnya. Nah manfaat penelitian harus dijelaskan. Harus diapakan juga. Harus dipertanggung jawabkan juga. Ya. Nah manfaatnya ini kan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskusi akademik tentang perempuan. Oke. Ini nanti di mana? Di kesimpulan. Di akhir kesimpulan satu paragraf atau dua paragraf itu. Itu harus diingat ya. Itu harus ilmu ingat sekali. Ya. Ini kurang kataannya. Kajian-kajian. Jadi nanti di dalam kesimpulan itu kan mau memberikan kontribusi kan. Mau dapat memberikan kontribusi kan. Oke kontribusinya apa? Ya salah satunya mungkin apa yang kurang dari penelitian ini? Nah yang kurang itu yang akan kita sampaikan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa penelitian kita ini sudah sempurna. Kita harus mengakui ada kekurangan. Nah kekurangannya itu yang akan kita tulis. Sehingga dengan kekurangan itu bisa berkontribusi bagi penelitian. Masih diskusi akademik ini kan penelitian lanjutan. Bisa dilanjutkan. Nah ini loh yang bisa dilanjutkan. Karena ini loh yang kurang dari penelitian ini. Karena mungkin karena batasan waktu ilmah. Karena apa istilahnya mungkin karena terbatasnya biaya dan seterusnya. Ini loh bisa dilanjutkan. Silahkan. Kalau ada yang mau lanjutkan monggo. Kalau tidak biar saya lanjutkan nanti di level-level studi yang lain. Di S2, S3 dan seterusnya. Nah ini ya. Jadi ingat-ingat betul. Satu paragraf ini ya. Akan dipertanggungjawabkan di bab 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini akan dipertanggungjawabkan di paragraf terakhir dari kesimpulan. Oke kita akan masuk pada kerangka analisis. Ya pada kerangka analisis. Kerangka analisis itu harus dipahami. Dia adalah cara kita membentuk suatu cerita. Kalau kita membentuk suatu cerita. Itu kita harus ada punya cerita ini mau kita bawa kemana. Itu kerangka analisisnya. Harus kita bawa cerita ini kemana larinya. Tentang perempuan. Tentang foto. Mereka ada dalam foto-foto di masa kolonial yang luar biasa banyaknya itu. Kita mau ceritakan mereka dengan cara apa. Kita mau membawa mereka kemana-mana. Mau kemana ini. Ibaratnya begini. Kita sudah nonton nih. Kita semua nonton satu film. Katakanlah film itu dalam konteks sejarah bisa sebuah data. Kita nonton film. Film yang sama. Mungkin film drama Korea misalnya. Ketika kita menceritakan ulang. Ketika kita menceritakan ulang. Pertama pasti kita akan membawa ini ceritanya mau kita arahkan kemana. Mau kita arahkan apa. Kita mau ceritakan drama Korea ini cerita tentang laki-laki. Bucin ini budak cinta betul. Artinya kerangka berpikir kita ini semua bucin semuanya. Bagaimana? Tentu kita kemudian membuktikan pernyataan kita bahwa ini bucin apa buktinya. Apa temuannya? Bucin yang seperti apa dan seterusnya. Sama dengan kerangka analisis. Karena ini adalah sebuah kajian sejarah. Dan saya membaca banyak skripsi yang saya uji dalam ujian skripsi itu. Hampir semuanya tidak menggunakan kerangka analisis sejarah. Ini yang salah. Ini salah sekali. Harusnya kerangka berpikirnya sebagai seorang sejarawan. Harusnya berpikirnya sebagai seorang sejarawan. Kerangka berpikirnya sebagai sejarawan itu pertama dia harus melihat sesuatu itu. Baik peristiwa, orang, pilihan-pilihan orang dalam suatu waktu. Itu harus kerangkanya historis. Nah baru kita ingin menjelaskan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Karena kita anggap mungkin melalui konsep-konsep ilmu-ilmu sosial yang lain atau humanior yang lain. Kita bisa menjelaskan. Kenapa orang memilih ini? Kenapa tidak memilih itu? Tapi awalnya harus kerangka berpikir historis. Bahwa orang hidup dalam suatu waktu. Bahwa apa yang terjadi itu adalah refleksi. Dia adalah cerita. Pada masa itu. Maka kita ingin mengatakan bahwa kerangka kita ingin membawa ini pada sejarah apa. Karena ini kajian sejarah harusnya pertama katanya. Pertama kata yang digunakan di dalam menjelaskan kerangka anisis adalah Ini sejarah apa? Ini sejarah apa? Ini adalah sejarah intelektual. Ya boleh. Silahkan. Macam-macam lah. Ya terserah. Itu nanti orang akan melihat apakah ini memang sejarah intelektual dan lain-lain. Ya itu akan jadi perdebatan. Tapi itu bukan masalah kita. Itu biarin masalahnya para sejarawan yang memang memfokuskan atau mengkhususkan diri pada perdebatan-perdebatan pemikiran sejarah atau filsafat sejarah. Ya ini sudah kita bicara kerangka analisis ini kita bicara tentang konsep cara kita ingin kita mau arahkan kemana. Kita mau lihat seperti yang saya bilang tadi dulu ada guru saya bilang begini kerangka analisis itu dia ibarat kita menggunakan kacamata. Kita mau pakai kacamata kuda ya itu saja. Oh itu benar-salah kita nggak bicara benar dan salah. Nah itu itulah subjektifitas sejarawan. Ya itu subjektifitasnya. Dia ingin mengarahkan cerita ini kepada A. Silahkan. Ya. Sama itu kita ambil perbandingan. Orang dia ingin bicara tentang buruh misalnya ya. Topiknya buruh. Orang yang berpikir seorang maksis dia pasti akan mengarahkan bahwa buruh ini pasti tertindas. Nah kenapa dia tertindas? Ini yang akan dia cari. Ini yang akan dia buktikan. Dia tidak membuktikan buruh itu tertindas. Tidak. Buruh itu sudah pasti tertindas dalam konteks malam. Yang dia cari adalah kenapa dia tertindas. Siapa yang harus disalahkan dalam konteks ini? Nah itu subjektifitasnya. Tapi ada orang yang berbicara tentang teori fungsional misalnya. Teori kapitalis misalnya ya. Ekonomi kapitalis misalnya. Adam Smith dan seterusnya. Dia mengatakan. Ya buruh itu memang dia adalah bagian. Bagian yang menggerakkan industri. Nah dari sisi finansial ya sah-sah saja dia mendapatkan uang atau jeripayahnya jauh di bawah pemilik modal. Karena pemilik modal itu yang sesungguhnya menggerakkan mereka. Mereka hidup di bawah pemilik modal. Jadi sah-sah saja buruh itu bekerja. Dan kemudian mendapat keuntungan itu pemilik modal. Karena memang modal itu mereka yang punya. Artinya begini loh. Bicara tentang buruh tapi dua kerangka berpikir yang berbeda. Makanya itu sama. Kalau kita pakai kacamata maksis mungkin si buruh ini warnanya merah. Kalau pakai kacamata hijau maka akan hijau pula. Buruh ini adalah fungsional. Dia tidak masalah. Dia tidak menderita kok memang seperti itu. Apalagi buruh-buru yang tidak berpendidikan misalnya. Nah itu penjelasannya. Jadi kerangka analisis harus kacamata. Apa kacamata pertama yang harus kita pakai? Yaitu kerangka. Eh sorry. Kacamata sejarah. Sejarah apa ini? Nah itu yang paling penting. Ketika kita sudah berbicara tentang analisis. Seperti yang saya bilang di awal-awal video yang sebelumnya. Kita mau deskriptif analitis. Maka. Kita ingin menggunakan teori atau konsep yang lain untuk menjelaskan. Kita ingin menjelaskan kenapa. Kenapa kehidupan perempuan di dalam fotografi itu seperti ini dibuat. Kenapa dicitrakan seperti itu. Ada tidak teorinya? Oh iya. Salah satu teorinya. Salah satu. Adalah teori hermenetik namanya. Yaitu teori tentang makna. Apa maknanya? Bahwa sesuatu itu pasti punya makna. Nah ini masih sangat singkat sekali. Jadi tolong nanti dibilang. Ada dua hal yang harus ditambah di sini. Pertama. Ini kan baru konsepnya. Bagaimana menggunakan. Kan kita mau menganalisis. Bagaimana menggunakan konsep ini. Di dalam penjelasan penelitian kita. Bagaimana kita menggunakan sejarah intelektual itu. Untuk menjelaskan temuan-temuan kita. Atau pencarian-pencarian kita. Misalnya foto-foto itu. Kita tahu bahwa. Sejarah intelektual itu. Yang diungkapkan latar belakang sosio-kultural. Para pemikir. Para pemikir di dalam konteks sejarah ini siapa? Ini para pemikir ini apakah si perempuan atau si pembuat foto? Ekstrapolasi ini apa maksudnya? Atau dia. Jadi tidak semua konsep ini kemudian kita kopikan. Para pemikir ini jadi persoalan. Karena kita tidak mengkaji para pemikir. Ini tidak. Jadi jangan pakai ini. Sejarah Merupakan sejarah yang mempelajari ide-ide Atau gagasan manusia Di mana yang diputuhkan adalah Jadi kita harus menggunakan Kata-kata yang tepat Kalau konsep itu bisa sangat luas Jadi kita cuma bisa menggunakan Sejarah intelektual Merupakan sejarah yang mempelajari ide-ide Atau gagasan manusia Di masa lalu Di masa lalu Nah titik Jadi tidak perlu lagi sudah Sudah gagasan manusia Sudah Nah Yang kita bayangkan gagasan ini kan foto Foto Ide dan gagasan manusia di masa lalu Nah Oke Ini Ini tidak perlu Karena dia tidak ada Sangkut pautnya dengan penelitian kita Ini bisa dikaitkan kalau sejarah intelektualnya Para ekonom Pemikiran-pemikiran Kaum Politisi Di abad ke-20 Misalnya dan seterusnya Dan seterusnya Kita tidak itu Jadi kita Kata kuncinya adalah Sejarah intelektual Makan sejarah yang mempelajari ide-ide Atau gagasan manusia masa lalu Di mana gagasan itu Ada pada foto Salah satu Bentuk kajian sejarah intelektual Adalah mengenai foto-foto Foto 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 Baik Yang Apa istilahnya ya Foto Bukan foto Fotografer Fotografer Dan objek Foto Memiliki Gagasan 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 Mereka sendiri Ya Benar gak Si fotografer mungkin Mengarahkan orang Seperti A, B, C Tapi si objek foto Orang yang di foto ini Dia Tidak setuju Dengan si fotografer Bisa Jadi dia Mengikuti itu Tapi dia punya Bayangan sendiri Di dalam Bergaya Yang diinginkan oleh Fotografi Oleh para fotografer itu Jadi dia Pasti punya gagasan Tersendiri Nah gagasan Gagasan ini Yang mau kita Lihat nanti Ya Nah Ini yang mau kita Tulis Kan gitu Ya Ini kita Letakkan di bawah Karena ini kan Konsep tentang Sejarah intelektual itu Ya kan Nah Jadi ini Letak di sini Jadi Sejarah intelektual Merupakan sejarah Yang memperlajar Id-id-id atau Gagasan manusia Di masa lalu Salah satu bentuk Kajian sejarah intelektual Adalah mengenai Kajian foto-foto Fotografer Dan objek foto Dan objek fotonya Memiliki Gagasan Gagasan Masjana sendiri Maka dari itu Itu Nah kita Bagaimana Menggunakan Sejarah intelektual ini Dalam penelitian ini Maka dari itu Foto-foto Maka dari itu Bukan foto-foto ya Kehidupan Kan kita bicara Kehidupan Kehidupan perempuan Minangkabau Dan citra Mereka di dalam Dalam fotografi Fotografi Masa kolonial Kolonial Memupakan Objek Objek Teliti Yang Yang memiliki Gagasan Atau Ide-ide Tersendiri Nah kita ingin Katakan Ini loh Yang Jadi kita Memakai Kerangka Sejarahnya Itu Langsung kepada Objek penelitian kita Ya Maka dari itu Kehidupan perempuan Minangkabau Dan citra mereka Dalam fotografi Merupakan objek Teliti Yang memiliki Gagasan ini Tersendiri Nah ini yang Mau kita Untuk itu Penelitian ini Akan Membaca Dan memahami Dan memahami Gagasan Atau Ide Di balik Apa Di balik Pose Kalau orang berfoto Itu pose Namanya Di balik pose Perempuan Minangkabau Dalam Fotografi Masa Kolonial Tersebut Nah ini Kita Menggunakan Konsep Sejarah Di dalam Topik Penelitian Kita Nah jadi Banyak sekali Saya lihat Senior-senior Ilma Yang Kerangka Analisis Ini Konsep-konsep Tapi dia Tidak memasukkan Konsep itu Di dalam Penelitiannya Apa Nah Kan sekarang Kita mau bicara Memahami Gagasan Di balik Pose Untuk membaca Dan memahami Gagasan ini Perlu ada Al yang disebut Alat bantu Sejarah Apa alat bantu Sejarah Yaitu Ilmu-ilmu Sosial Dan umannya Orang Yang lain Ya Ada yang mengatakan Ilmu bantunya Tidak itu Ya ada Ilmu bantu Sejarah itu Yang umum Dipahami Orang Ada Heroglip Ilmu baca Tulisan kuno Filologi Dan seterusnya Sementara Ilmu-ilmu sosial Yang lain Disebut dengan Pendekatan Ya Pak Sartondo Menggunakan istilah Pendekatan Untuk Ilmu-ilmu sosial Lain Nah Jadi Untuk membaca Dan memahami Gagasan Atau ide Di balik Pose Itu Kita perlu Ada pendekatan Lain Pendekatan Ya Nah Jadi Ini mungkin Kata yang Lid tepat Kerangka Peneliti Kerangka Penulisan Sejarah Intelektual Kerangka Penulisan Sejarah Intelektual Di atas Akan Diperkaya Dengan Dengan Teori Konsep Hermenetik Konsep Hermenetik Nah Ini Tolong Tolong Kasih Kutipan Siapa Gitu Ya Apa yang Disebut Disebut Hermenetik Apa Hermenetik Enggak 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 Oh ini Hanya Sebuah Penafsiran Enggak Sesederhana Itu Itu Kata lain Pasti Ada Katanya Ada Kata-kata Kunci Menurut Siapa Hermenetik Adalah Sebuah Konsep Tentang Nah Mungkin Ini Tentang Pengungkapan Makna Apa ini Objektif Melalui Apa Melalui Simbol Melalui Apa Dan segala macam Itu Bukan Bahasa Kita Kan Potong Ada Bahasanya Ada Bahasanya Enggak Enggak Bahasa Itu Simbol Jadi Berdasarkan Simbol Simbol Yang Ada Di Dalam Pose Perempuan Perempuan Itu Jadi Pose Itu Yang Kita Baca Pose Itu Dia Melahirkan Dia Punya Makna Orang Berpose Kan Kayak Apa Coba Irma Lihat Orang Pose Kalau Kakinya Diangkat Ketika Foto Atau Kakinya Di Atas Meja Pasti Oh Ini Orangnya Apa Enggak Tarati Kenapa Kita Bilang Tidak Tarati Karena Kita Membaca Makna Bahwa Kaki Di Atas Meja Itu Enggak Sopat Nah Itu Ada Di Dalam Konteks Hermenetic Nah Sebagaimana Paragraf Di Atas Ini Ketika Sudah Menjelaskan Tentang Hermenetic Jadi Gunakanlah Kata-kata Yang Mendukung Penelitian Ini Jadi Enggak Semuanya Itu Kita Bicara Hermenetic Ini Kita Bicara Tentang Makna Bagaimana Makna Itu Ditafsirkan Dia Dikaitkan Dengan Apa Dan Seterusnya Itu Penting Nah Nanti Penjelasan Setelah Itu Menggunakan Hermenetic Ini Dalam Objek Penelitian Ini Dalam Fotografi Ini Jadi Makna Itu Terkait Tafsir Terkait Dengan Makna Jadi Membaca Makna Berarti Apa Yang Dibaca Kemudian Bagaimana Dalam Konteks Fotografi Makna Seperti Apa Yang Bisa Dibaca Duduk Kelingan Mata Karena Dia Bicara Simbol Apa Gita Nah Itu Yang Dituliskan Disini Berpakaian Posisi Duduk Posisi Berdiri Cara Dia Melihat Ekspresi Wajah Kaki Tangan Nah Itu Yang Kita Bilang Ini Yang Dibaca Di Dalam Konteks Konsep Hermenetic Karena Simbol Makna Itu Terkait Dengan Simbol Simbol Seperti Apa A B C D Dan Seterusnya Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Ketika Kerangka Analisis Jadi Nanti Tolong Ini Diperbaiki Ini Diperbaiki Nah Kalau Ini Ilma Perbaiki Artinya Ilma Sudah Berani Menantang Diri Sendiri Untuk Menjelaskan Enggak Deskriptif Naratif Enggak Gambaran Ceritanya Enggak Cerita Gambaran Enggak Enggak Harus Enggak Seperti Itu Tapi Kalau Ilma Tidak Sanggup Tentang Ini Ya Tulis Saja Penitian Ini Akan Baca Sampai Disini Terus Ilma Bilang Bahwa Di Dalam Penulisan Akan Digunakan Gaya Penulisan Deskriptif Naratif Jadi Ilma Cuma Cerita Saja Enggak Perlu Ada Analisis Analisis Ya Maksudnya Ya Itu Bagian Dari Analisis Juga Deskriptif Naratif Itu Masuk Dalam Ini Juga Kerangka Kita Berpikir Saya Enggak Mau Muluk Muluk Saya Mau Narasi Saja Cerita Saja Ya Boleh Cerita Saja Tapi Kalau Sudah Di Atas Sudah Di Sini Maka Ilma Kemudian Mempertanyakan Pose Pose Di Balik Perempuan Itu Apa Sih Kenapa Pose Seperti Itu Apa Nilainya Apa Maknanya Nah Untuk Bisa Membacanya Kita Pakai Teori Hermiotik Semiotik Membaca Makna Dengan Simbol Nah Bagaimana Baca Makna Dan Simbol Itu Dipakai Di Dalam Fotografi Apa Yang Harus Dibaca Simbol Simbol Seperti Apa Yang Harus Diperhatikan Sehingga Kita Bisa Menjelaskan Pose Posenya Itu Ya Nah Kalau Sudah Seperti Itu Seperti Yang Saya Bilang Itu Artinya Ingin Memberikan Sebuah Analisis Silahkan Ini Pilihan Saja Nah Kemudian Kita Sudah Saya Sudah Baca Tentang Tinjuan Pustaka Penelitian Tentang Perempuan Jangan Jangan Perempuan Minangkabau Karena Kita Bicara Heng Bicara Tentang Foto Penelitian Tentang Perempuan Tentang Perempuan Kemudian Perempuan Foto Masyarakat Minangkabau Masyarakat Minangkabau Itu kan Ada Perempuan Ada Laki-laki Ada Anak-anak Ada Macam-macam Ya Berdasarkan Kategorisasinya Masing-masing Maka Kita Bilang Penelitian Tentang Perempuan Foto Masyarakat Minangkabau Dan Sebagainya Masa Kolonial Bukanlah Pertama Perjauhan Sebelumnya Sudah ada Penelitian Tema Penelitian Tentang Perempuan Oh sorry Ini Enggak Jadi Salah Penelitian Tentang Perempuan Minangkabau Dalam Fotografi Bukanlah Yang Bukan Ya Sorry Ya Benar Penelitian Tentang Perempuan Minangkabau Masa Kalonial Bukanlah Hal Yang Pertama Bukanlah Yang Pertama Dukun Tentang Perempuan Ini Oke Nah Ini Yang Agak Sedikit Merugi Masa Saya Agak Apa Dengan Pak Heng Skulte Ini Ya Karena Dia Bicara Tentang Foto Ini Jadi Sebelumnya Sudah Ada Penulisan Tema Ini Baik Tentang Ide Narisi Foto Nah Ini Jangan Ini Narisi Fotonya Nanti Baik Tentang Ide Ide Sejarah Perempuan Minangkabau Narisi Foto Dan Sebagainya Penulisan Penulisan Khususus Khususus Tentang Fotografi Fotografi Relatif Sedikit Dalam Konteks Waktu Di Sumatera Barat Namun Namun Beberapa Karya Patut Disebut Sebagai Rujukan Utama Penelitian Ini Nah Ini Di Antaranya Nah Ini Jadi Kita Fotografi Hang Masih Foto Dari KITLV Ini Tolong KITLV Diberikan Catalan Kaki Disini KITLV Itu Apa Kepenekan Dari Apa Ini Ini Apa Kok William Frederick Kalau Hang Sudah Oke Ini Tentang Foto Oke Oke Selain Itu Foto Sebagai Sumber Utama Penelitian Dilakukan Di Foto Ya Oke Dilakukan Lakukan Dalam Penelitian William Frederick Ini Artikel Atau Buku Ini Artikel Oh Ini Artikel Yang Yang Bukakan Itu Dan Itu Gimana Rukum Oke Ini Apa Ini Nah Kan Kita Sudah Tentang Foto Sekarang Selain Itu Ya Topik Tentang Perempuan Perempuan Minangkabau Di Di Antaranya Tentang Tentang Naim Nah Gitu Ya Suri Ini Supaya Sudah Diingat Ini Dicoret Ya Tentang Naim Tiga Mual Ini Apanya Artikel Atau Atau Apa Nah Ini Kan Buku Ya Jadi Ini Ya Boleh Tanda Kutip Ya Tapi Kalau Bisa Kalau Judul Buku Yang Sudah Terbit Dimiringkan Jangan Tanda Kutip Kan Tanda Kutip Itu Nanti Orang Pikir Ini Sebuah Apa Namanya Judul Buku Jadi Kalau Ini Kan Memang Artikel Dalam Buku Gak Bapak Nah Kalau Hang Ini Ini Kan Judul Buku Ya Kan Kalau Dia Judul Buku Dia Dijadikan Miringkan Judul Buku Yang Sudah Terbitkan Kalau Dia Judul Buku Tolong Ini Dimiringkan Ya Nah Kalau Ini Kan Judul Buku Dimiringkan Kalau Diartikel Ya Kayak Gini Aja Ya Kan Kemudian Ini 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 Penelitian Ini Buku Atau Apa Ini Artikel Jurnal Selain itu Topik Tentang Tentang Perempuan Minangkabur Diantaranya Mukhtar Naim Kemudian Deddy Arsah Ya Oke Kemudian Zuznali Zubir Ya Tapi Harus Tahu Ini Masa Kolonial Gak Ya Kalau Gak Masa Kolonial Jangan Ya Kan Kita Priorisasi Historisnya Yang Disebut Dengan Tinjong Pustaka Itu Adalah Ulasan Buku-buku Atau Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu Itu Apa Maksudnya Penelitian Terdahulu Dalam Konteks Tempatnya Sama Nggak Dengan Kita Sama Semata Barat Kemudian Yang Paling Penting Adalah Dia Sama-sama Tidak Pada Masa Kolonial Kalau Nggak Sama Masa Kolonial Jangan Ambil Kenapa Jangan Lupa Pertanyaan Penelitian Kita Kita Ingin Mengetahui Seperti Apa Masa Kolonial Itu Nah Dari Penelitian Terdahulu Itulah Kita Coba Memahami Seperti Apa Perempuan Pada Masa Kolonial Seperti Apa Foto Di Dalam Kajian Sejarah Itu Itu Penting Dalam Konteks Kita Menulis Tinjuan Pustaka Ini Kalau Nggak Masa Kolonial Hapus Ada Nggak Yang Lain Masa Kolonial Ada Buku-buku Yang Lain Yang Belum Dimasukkan Ini Sementara Sejarah Nanya Perempuan Bicaranya Sementara Sumatera Barat Sumatera Wes Kus Kus Masa Kolonial Telah Ditulis Oleh Oleh Ini Yang Penting Elisabeth Saya Lupa Namanya Elisabeth Pakai S Atau Pakai Pakai Z Elisabeth Elisabeth Grave Yang Berbicara Tentang Sumatera Barat Masa Kolonial Dalam Konteks Pendidikan Itu Dari Sana Kita Kemudian Dapat Gambaran Bagaimana Perempuan Perempuan Minang Masuk Dalam Bunia Pergerakan Dunia Politik Etis Dunia Pendidikan Dan Sebagainya Ini Harus Masuk Coba Lihat Skripsinya Atau Minta Skripsinya Dewi Dewi Siapa Namanya Dewi 2015 Dia Bicara Tentang Perempuan Juga Lihat Tinjauan Pustakanya Itu Akan Sangat Memperkaya Ilma Nah Kemudian Kita Akan Masuk Pada Metode Penelitian Dan Bahan Sumber Oke Nah Metode Ini Sesungguhnya Ini kan Dalam Konteks Bab Satu Bab Satu Atau Proposal Memang Penelitian Metodenya Itu Sifatnya Baru Rancangan Ini Rancangan Saya Apa Itu Metode Penelitian Ini Ada Dua Metode Penelitian Dan Bahan Sumber Metode Penelitian Itu Dia Adalah Usaha Atau Cara Kerja Kita Untuk Mendapatkan Penelitian Untuk Mendapatkan Data Atau Mendapatkan Bahan Sumber Nah Ketika Kita Kaitkan Dia Dengan Bahan Sumber Maka Kita Bertanya Kira-kira Sumbernya Itu Akan Kita Dapatkan Dimana Pertama Ya Karena Metode Sejarah Itu Adalah Metode Itu Ada Cara Mendapatkan Data Atau Yang Disebut Dengan Heuristik Cara Mendapatkan Bahan Sumber Dari Mana Oke Melalui Studi Kepustakaan Jangan Kepustakaan Yang Telah Dikunjungi Jangan Ini Kan Baru Kepunsa Meskipun Telah Dikunjungi Tapi Kan Nanti Akan Kembali Lagi Penelitian Itu Jadi Kepustakaan Pengumpulan Sumber Bahan Sumber Penelitian Ini Akan Melakukan Kunjungan Ke Berbagai Perpustakaan Baik Online Sorry Baik Yang Offline Maupun Yang Online Misalnya Di antara Perpustakaan Itu Adalah Perpustakaan Yusan Sejarah Yang Seharusnya Dari Yang Yang Kecil Ke Yang Besar Yang Besar Ke Yang Kecil Gak Salah Juga Sampai Gak Gak Ada Disini Perpustakaan Online Kan Ada Comments Wikimedia Karena Disana Foto Foto Itu Bisa Kita Gunakan Secara Gratis Dengan 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 Etika Kita Menulis Nanti Kata Pengantar Ucapan Terima Terima Kasih Pada Wikimedianya Atau K K K ITLV Tapi K ITLV Kan Bayar Kalau Saya Tidak Salah Tapi Tolong Baca Lagi Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Misalnya Gratis Bisa Saya Tidak Tau Bagaimana Dengan Perpustakaan K ITLV Perpustakaan Kamus Media Nah Ini Setelah Kita Berbicara Tentang Metode Atau Usaha Kita Mendapatkan Bansumber Ini Kemana Nah Kita Harus Tahu Kasih Tahu Orang Bansumber Yang Akan Kita Cari Itu Apa Nah Sudah Benar Dokumen Foto Dokumen Foto Ini Gunanya Apa Bansumber Itu Kritik Yang Digunakan Mem Validasi Data Fakta Fakta Ya Ini Ini Enggak Teori Kita Pake Konsep Hermenetik Jangan Teorinya Terlalu Berat Nanti Ya Nah Ini Kan Diulang Lagi Bagusnya Tafs Selanjutnya Itu Alat Tafsir Yang Digunakan Yaitu Konsep Hermenetik Hasil Penafsiran Ini Ya Hasil Penafsiran Itu Yang Kemudian Melahirkan Imajinasi Sejarah Imajinasi Apa Imaji Sejarah Mengenai Dalam Fotografi Dalam Historiografi Oke Sudah Benar Oke Tapi Ini Nanti Di Dalam Skripsi Nanti Harus Dilihat Lagi Secara Detil Kita Berarti Mempertanggungjawabkan Metode Kita Nanti Ada Satu Lagi Yang Perlu Ditambah Lupa Saya Ya Karena Foto Itu Kan Luar Biasa Banyak Banyak Sekali Ya Nah Disini Harus Disampaikan Sumber 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 Utama Utama Penalitian Ini Adalah Foto Foto Apa Foto Foto Perempuan Minangkabau Foto Minangkabau Yang Diambil Pada Masa Kolonial Diambil Diambil Pada Masa Kolonial Penentuan Satu Foto Merupakan Produk Masa Kolonial Akan Penentuan Penentuan Satu Foto Merupakan Masa Kolonial Akan Di Apa Istilahnya Penentuan Satu Foto Ini Nanti Pas Kita Skripsi Sudah Selesai Kembali Ke Metode Karena Itu Pertanyaan Orang Apa Yang Menjadi Indikator Ini Foto Masa Kolonial Itu Perlu Dijawab Karena Ada Keterangannya Di Sumber Sumber Yang Kita Dapatkan Misalnya Di KITRP Tertulis Ini Tahun Berapa Dibuat Oleh Siapa Dan Ini Daerahnya Dimana Itu Nanti Harus Dikatakan Bahwa Foto Yang Diambil Di Dalam Penelitian Ini Berasal Dari Misalnya Common Speaky Media Di Dalam Common Speaky Media Itu Tertulis Sumber Foto Tahun Berapa Dan Kemudian Informasi Tentang Foto Nah Itu Perlu Nanti Disampaikan Ya Kan Sumber Utama Penelitian Ini Ini Adalah Foto Perempuan Menangkabau Yang Diambil Pada Masa Kolonial Ya Sebagai Objek Penelitian Maka Ada Sekitar 50 Ya Mungkin 50 Foto Perempuan Perempuan Minangkabau Yang Akan Dicari Dari Dicari Di Berbagai Perpustakaan Di Atas Nah Jadi Kita Minimal Sebagai Objek Penelitian Maka Ada Sekitar 50 Foto Perempuan Minimal 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 Sanggup Nanti Kalau Tidak Sanggup 50 Kurangi Aja Ya Kenanya Itu Itu Ada Pertanggungjawabannya Nanti Jadi Sebagai Objek Penelitian Maka Ada Sekitar 50 Foto Perpustakaan Minangkabau Minimal Akan Dicari Berbagai Perpustakaan Di Atas Jadi Jangan Lupa Tambahkan Perpustakaannya Tadi Yang Offline Yaitu Pustaka Sejarah Semacam Dan Perpustakaan Online Seperti Commons Mickey Wedia Commons Mickey Ini Pustaka Neuveritas KITLP Ini Kalau Enggak Berbayar Kalau Berbayar Enggak Usah Kemudian Ada Situs Common Saya Lupa Situsnya Bahasa Wikimedia Tapi Nanti Tolong Di Perbaiki Wikimedia Org Saya Tau Coba Dicek Lagi Dan Lain Lain Ya Nanti Ini Nanti Pas Penelitiannya Baru Ada Pertanggungjawabannya Apakah Ada Foto Untuk Apa Ada Rekaman Suara Kalau Datanya Sumber Bahan Sumber Ada Rekaman Suara Untuk Apa Film Itu Untuk Apa Buku Buku Laporan Penelitian Untuk Apa Itu Dijelaskan Nanti Di Dalam Metode Penelitian Ya Kemudian Juga Harus Ada Pertanggungjawaban Kan Di Awal Bilang Ada 52 Foto Ternyata Setelah Kita Telusuri Dalam Berbagai Perpustakaan Kita Tidak Ketemu Mungkin Kita Ketemu Cuma 20 Misalnya Atau Malah Lebih Kenapa Lebih Karena Ternyata Blah Blah Di Sana Ada Banyak Sekali Foto Di Sini Kita Juga Ya Bisa Juga Perpustakaan Pribadi Perpustakaan Pribadi Kan Banyak Perpustakaan Pribadi Dan Lain Lain Saya Jadi Ada Orang Saya Tidak Tau Di Padang Panjang Atau Bukit Tinggi Bisa Jadi Dia Punya Foto Masa Kolonial Tentang Saudaranya Yang Perempuan Bisa Diambil Bisa Dipakai Jadi Macam Macam Oke Ini Metode Ini Menurut Saya Sudah Apa Nah Ini Kalau Kondisian Seperti Ini Tolong Di Peranca Jadi Nanti Ditinggalkan Seperti Ini Oke Ini Lima Bab Ya Dengan Kronologis Ini Seperti Yang Saya Bilang Jangan Takut Apa Titik Dua Koma Saja Bab Satu Kan Ini Kalau Saya Tidak Pendahuluan Jangan Pendahului Kalau Kita Pendahuluan Nanti Ada Penutup Pengantar Apa Itu Pengantar Pengantar Ini Kan Yang Menjadi Landasan Bab Satu Merekan Pengantar Yang Menjadi Landasan Pentingnya Peneliti Penelitian Dan Penulisan Penelitian Dan Penulisan Dilakukan Titik Ya Bab Ini Bab Ini Berisi Latar Belakang Nah Itu Kalau Tadi Itu Tidak Ada Satu Paragraf Itu Harus Minimal Dua Kalimat Ini Tidak Ada Ini Satu Kalimat Tadi Nah Kerangka Analisis Ini Bahan Sumber Ini Metode Penelitian Nah Ini Gimana Ini Dan Bahan Sumber Ya Jangan Salah Salah Udah Ya 7 4 Penelitian Tinjauan Tinjauan Pustaka Kerangka Analisis Metode Penelitian Bahan Sumber Serta Sistematika Penulisan Ini Jangan Pertanyaan Pertanyaan Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Sistematika Ini Berasal Dari Tujuan Penelitian Dia Adalah Pertanggung Jawaban Dia Adalah Apa Dasar Kita Melakukan Jawaban Terap Pertanyaan Sehingga Melahirkan Nanti Bab Penelitian Ya Sehingga Ini Bab 2 Itu Kita Mau Ngapain Tujuannya Untuk Apa Semuanya Ini Akan Menjelaskan Bab Ini Akan Menjelaskan Bab Ini Akan Menjelaskan Ya Kemudian Apa Namanya Bab Ini Akan Jangan Lupa Ini Kan Bab 3 Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Yang Kedua Akan Bukan Menjelaskan Tapi Menjabarkan Menjabarkan Dalam Foto Grafik Ya Bab Ini Akan Diperkaya Dengan Penjelasan Menggunakan Nah Udah Menggunakannya Udah Menggunakan Teori Hermetik Atau Jangan Teori Seperti yang Sebilang Konsek Hermetik Ini Diperbaiki Ya Ini Ya Ini Menjelaskan Menjelaskan Tafsiran Bukan Lagi Menjelaskan Tafsiran Menjelaskan Simbol Simbol Dan Makna Yang Terdapat Dalam Dalam Ya Dalam Fotografi Dalam Foto Fotografi Penutup Penutup Kesimpulan Penutup Kesimpulan Habis ini Akan Menjawab Pertanyaan Sekaligus 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 Kontribusi Penelitian Terhadap Kajian Sejarah Sebagai Ilmu Dan Oke Ini akan Menjawab Pertanyaan Dalam Rumusan Masalah Penelitian Sekaligus Kontribusi Penelitian Terhadap Kajian Sejarah Sebagai Ilmu Dan Pemerkayaan Topik Di Sejenis Di Indonesia Oke Nah Sekarang Kita Sudah Sudah Cerita Bahan Bahan Masukan Tapi Ada Hal Lain Yang Mau Saya Sampaikan Ini Jelas 2 2 Spasi Ini 1 Setengah Spasi Ini Tidak Boleh Jadi Jadi Untuk Hal-hal Yang Seperti Yang Sifatnya Teknis Tadi Ini Sudah Gagasan Sudah Saya Sampaikan Sekarang Kita Bicara Teknis Pada Video Berikutnya Baik Itu Saja Ketemu Lagi Nanti Dalam Video Berikutnya